Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, suara saya terdengar jelas ya? Jelas Bu Jelas, sorry kita agak telat Okay, let's start our class today by sayang al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim How are you? Bagaimana kabarnya hari ini? Asti? Sehat Asti? Ya ibu, Alhamdulillah sehat ibu Mauduna Alhamdulillah sehat ibu Wajahnya mana gak terlihat? Pak Iza Alhamdulillah sehat ibu Sehat ya Fitri Alhamdulillah sehat ibu Pak Iza sehat Alhamdulillah ibu Gita Alhamdulillah ibu Nisa Air Nisa ada Alhamdulillah sehat ibu Haifa Alhamdulillah sehat ibu Aisyah Alhamdulillah sehat ibu Sehat ya Gita Sehat Gita Sehat ibu Alhamdulillah Widia Alhamdulillah ibu Ibu bagaimana ibu? Sehat Alhamdulillah Nafal Nafal sehat Halo Nafal Alif Oh Alhamdulillah sehat ibu Cuman agak sedikit pusing ini kita Kenapa? Sedikit pusing Karena banyak kegiatan bu Ada kegiatan apa aja? Mungkin untuk ke kampus kegiatan lembaga bu Oh udah mulai aktif ya? Iya Kamu ikut apa? Ikut organisasi apa aja? Ikut AirDams aja bu AirDams Oke Nanti pintar-pintar ngatur waktu aja ya Kuliah kan masih Banyaknya yang online ya Angkatan kamu Ada yang Dosen yang masuk offline Atau kuliahnya? Enggak Oke Ken Nova Praising tuh Hanisa Alhamdulillah sehat bu Pak Ihan Alhamdulillah bu Hanya sakit Tenggorokan aja Dari dua hari yang lalu Oke Sembo ya Ket sembuh ya Aisyah Hanifa tadi udah saya tanya ya? Sudah itu Belum Sudah ya Najla Ini Aisyahnya ada dua soalnya tadi Najla Alhamdulillah ibu Marselita Alhamdulillah sehat bu Makatul Alhamdulillah sehat bu Fitri Tadi udah tadi ya? Udah ibu Udah ya Iya bener Aknan Aknan Ega Jerman Faisal Ini yang magang cuma Faisal aja Seangkatan sekelas yang magang cuma Faisal ya Yang lainnya Belum ambil magang ya Oke Nah Mungkin sudah disampaikan sama Faisal ya Tentang permintaan saya untuk memajukan jam kelas gitu Sebelumnya saya minta maaf kalau Tidak sesuai dengan jadwal awal Karena Sebenarnya Kan waktu awal saya bilang saya sedang kuliah ya Saya sedang kuliah S3 di UI Nah Jadwal kuliah saya itu sudah mulai dari bulan Agustus Sebenarnya Agustus akhir Tidak awal September Tapi Yang Jadwal Senin kemarin itu kebetulan lagi Libur Jadi jamnya dikindah hari Karena dosennya gak bisa Tapi jadwal Saya lupa banget Ngasih tau kalian gitu Sama konfirmasi ke sekretariat Jadi jadwal pastinya Itu memang setiap Senin Jam 1 siang Jadi kita bentrok Nah ini Mungkin ada yang belum mandi Ada yang belum sarapan Nanti bisa Kalau misalnya sambil dengerin materi dari saya Boleh sambil sarapan Tapi jangan sambil mandi ya Nanti kalau bawa handphone kamar mandi kecebur Maksudnya ya sarapan dulu gak apa-apa Sambil sarapan Tapi sambil nyimak gitu ya Jadi nanti tolong diingatkan Kalau waktunya sudah jam 9.45 ya Karena kamu ada kelas lagi jam 10 ya Supaya bisa ada break Takutnya saya kelewatan gitu Keasikan jelas ya Oke Di minggu lalu kan kita sudah bahas tentang Apa namanya RPS Recana pembelajaran semester Dan belum ada tugas ya Saya cekin presensi dulu aja Karena takutnya nanti kelupaan Ngisi daftar hadir Ini ada Tadi kan saya sudah tanya kabar 1-1 Harusnya sih daftar hadirnya lengkap ya Ada yang double device Di sini kita ada 23 Atau ada yang belum masuk Namanya di Headlink Yang kemarin bermasalah tuh Siapa? Kemarin yang belum sempat di Aisyah Nah Aisyah Nabila Tapi Kan kemarin kamu whatsapp saya ya Hari Jumat apa? Ya Jumat ya Itu sudah bisa Headlinknya Masyarakatnya sudah bisa ya? Iya ibu Tapi ternyata Di sini tuh belum ada Nama kamu Ntar kamu screenshot aja ya Layar zoomnya Supaya bukti kehadiran kamu Karena Di sininya belum masuk Nama kamu entah Belum sinkronisasi Atau gimana Nanti boleh tanya ke Mbak Bella lagi ya Iya ibu Tanya ke Mbak Bella Di absent sama dosennya Namanya belum ada gitu ya Belum sinkron Oke Tapi saya tahu Kamu sudah hadir gitu ya Jadi tidak masalah Oke Kemudian Hari ini Saya akan jelaskan materi Tentang surveillance Materinya Berbahasa Inggris Dari CDC Nanti jika ada yang Sorry Kesulitan memahami Atau Ada yang belum jelas Boleh Sambil ditanyakan saja ya Dipotong boleh Angkat tangan Gitu boleh Pakai eyes hand Sebentar saya Ngambil mouse dulu Gue gak pake mouse Pegel Screen sharing saya Kita lihat Kita lihat ya Kita lihat ya Kita lihat ibu Kita lihat ya Mata kuliah ini tuh Termasuk satu mata kuliah esensia Dalam kesehatan masyarakat Ya Jadi Satu skill Yang dimiliki oleh ahli kesmas Yang tidak dimiliki oleh tenaga kesehatan lain Adalah surveillance Ya Tenaga surveillance itu sangat dibutuhkan di semua sektor Jadi Saya harap Kalian bisa Memahami dan menguasai kompetensinya dengan baik Sehingga nanti ketika sudah lulus Ataupun misalnya saat Kerasa sih saat mulai magang ya Mulai magang Tergantung bidang magangnya Sebenarnya kalau Pure memang Sangat kesmas sekali Pasti ilmu surveillancenya terpakai Gitu Nah PowerPoint ini Adalah PowerPoint bebas Sebenarnya kamu bisa download juga di CDC gitu ya Tapi Ini sudah saya Tambahkan modifikasi Dan ini boleh Apa namanya Kalau kamu lihat disini Kalau yang misalnya mau sambil makan Kameranya off dulu Gak apa-apa ya Sambil makan minum Gak masalah Tapi sambil nyimak ya Ini adalah Public health 101 series Jadi CDC membuat sebuah course Public health Yang disebarkan secara umum Gitu ya Boleh diakus oleh siapapun Secara gratis Dan Ada notenya disini This light set is in the public domain Jadi Ini sifatnya public domain Tapi Kita tidak boleh menghapus Creator nya sendiri adalah CDC And may be customized as needed Bisa dikustomisasi Bisa kita Tambahkan gitu Atau kurangi By user for informational Or educational purposes Jadi karena Kegunaannya untuk pendidikan ya Proses pembelajaran mahasiswa Maka boleh dipakai Lalu Permission from the centers for disease control And prevention is not required Gak usah minta izin lagi Boleh langsung pakai But citation of the source is appreciated Jadi Tetap Dimasukkan citasinya Jadi saya Sampaikan ini Matanya dari CDC Namun disampaikan oleh Saya sebagai pengajar mata kuliah Nah So Dalam Coast topic hari ini Introduction to public health surveillance Ini Sebenarnya Overall Tentang public health surveillance Yang akan kita diskusikan Sampai akhir Semester Sebenarnya Jadi konsep dasarnya ini Public health approach Gimana sih Pendekatannya Kesehatan masyarakat Kemudian what is public health surveillance Apa sih surveillance Kesehatan masyarakat itu sendiri Bentar Gila sepoin Mungkin lebih enak Nah Kemudian Public health surveillance Role and uses Peran dan kegunaannya Surveillance Kesehatan masyarakat itu apa Kemudian public health surveillance Legal basis Ya Dasar legalnya itu Seperti apa Public health surveillance Ada undang-undangnya Enggak peraturannya Enggak gitu ya Kemudian public health surveillance Types And attributes Jenis-jenisnya Sama atributnya Dan prosesnya Seperti apa Nah Nah Setujuannya ini Setelah selesai mata pelajar Mata pelajar Materi hari ini Teman-teman Diharapkan dapat memahami Dapat mendefinisikan Public health surveillance itu apa Surveillance Itu apa Tujuannya Kegunaannya Mengenal legal basisnya Nah Ini legal basis Di United States Ya Kalau legal basisnya Di Indonesia Seperti apa Nanti kita diskusikan Kemudian Compare Active and passive Public health surveillance Ini typesnya Ternyata public health surveillance Ada yang aktif Ada yang pasif Lalu Identify sources of data Commonly used Kita Perlu mencari tahu Data yang bisa dipakai Apa saja Lalu Prosesnya Seperti apa Nah Tentang public health approach Di sini Saya mau Memberikan gambaran dulu Bahwa Surveillance itu Dalam Pendekatan Kesehatan Masyarakat Itu posisinya Ada di awal Sekali Jadi Surveillance itu Dilakukan Sebenarnya Dengan tujuan Untuk Mengidentifikasi Masalah Kesehatan Ya What is the problem Misalnya Gini Kalau covid Itu kan Satu kasus KLB Yang Kemudian Menjadi Pandemi Jadi Kita tidak bisa Jadikan sistem Surveillance Sebagai Surveillance Secara General Misalnya Saya berikan Contoh Tentang Surveillance Penyakit Ispa Ya Surveillance Penyakit Ispa Secara Umum Nah Kenapa Kita tahu Bahwa Bisa muncul Suatu Gejala Yang Ternyata Dia Tidak Menjadi Bagian Dari Penyakit Ispa Pada Umumnya Saat Awal Covid Itu Karena Sistem Surveillance Kita Sudah Baik Maksudnya Gimana Gini Kalau Di Puskes Di Rumah Sakit Ataupun Bukan Di Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Sekitar Kita Kalau Ada Orang Batuk Pilok Itu Kaman Biasa Umum Saya Tanya Ke Riva Riva Ya Itu Kondisi Orang Yang Batuk Pilok Besin Besin Gitu Umum Atau Tidak Terjadi Pada Masyarakat Biasa Terjadi Tidak Iya Biasa Terjadi Kemudian Kalau Misalnya Ada Yang Berobat Ke Puskesmas Atau Ke Rumah Sakit Dengan Gejala Batuk Dan Pilok Biasanya Gejalanya Seperti Apa Dibandingkan Sama Mereka Yang Batuk Pilok Tapi Tidak Datang Berobat Perbedaan Gejalanya Seperti Apa Kebiringan Atau Lebih Berat Faisal Kebiringan Atau Lebih Berat Tanyaan saya Kedengeran Tadi Kalau Misalnya Orang Yang Batuk Pilok Berobat Ke Puskesmas Ke Klinik Atau Rumah Sakit Dibandingkan Dengan Yang Orang Batuk Pilok Tapi Dia Tidak Berobat Di rumah Aja Gejalanya Ada Perbedaan Gejala Tidak Antara Kedua Kelompok Masyarakat Tersebut Biasanya Lebih Berat Berat Yang 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 Apa Namanya Yang Datang Ke Ini Kenapa Karena Orang Yang Merasa Gejalanya Lebih Berat Merasa Butuh Untuk Penanganan Lebih Lanjut Gitu Kan Kayaknya Saya Butuh Berobat Beda Sama Kayak Tadi Saya Nanya Siapa Cuma Sakit Tenggorokan Dikit Gitu Kan Kita Anggap Sebagai Suatu Gejala Yang Dapat Diatasi Sendiri Ya Tanpa Perlu Bantuan Dokter Gitu Kan Nah Sistem Surveillance Di Dalam Sistem Kesehatan Ya Itu Bisa Mengidentifikasi Ketika Ketika Terjadi Peningkatan Atau Atau Apa Namanya Lonjakan Dalam Keparahan Gejala Suatu Penyakit Misalnya Biasanya Di Puskes Atau Di Klinik Atau Di Rumah Sakit Itu Dalam Periode Satu Tahun Januari Sampai Desember Gitu Ya Itu Tidak Selalu Penuh Oleh Pasien Yang Punya Gejala Batuk Pilak Demam Misalnya Tapi Di Periode Tertentu Ya Di Periode Tertentu Atau Misalnya Saat Ternyata Waktu Bulan Maret 2020 Ya Sampai Ke April Mei Kok Banyak Peningkatan Pasien Yang datang Berkunjung Artinya Apa Berarti Ada Peningkatan Gejala Yang Lebih Berat Ya Nggak Ya Kan Gitu Nah Kenapa Kita Bisa Mengidentifikasi Ini Karena Ada Sistem Surveillance Di Sana Ada Pencatatan Dicatat Ya Sistem Surveillance Dari Awal Pertama Catat Mencatat Dulu Oh Perbulan Ini Sekian Pasien Yang datang Berobat Gitu Bulan Kemarin Tidak Sebanyak Ini Ternyata Bulan Depannya Lagi Lebih Meningkat Lagi So Akan Muncul Sebuah Pertanyaan What Is The Problem Ya What Is The Problem Masalahnya Apa Terjadi Peningkatan Kunjungan Pasien Dengan Gejala Batok Pilok Demam Yang Lebih Parah Gitu Ternyata Lebih Parahnya Apa Ternyata Ada Satu Gejala Yang Tidak Lazim Atau Tidak Kaman Terjadi Ini Saat Covid Ya Saat Covid Misalnya Tidak Kaman Terjadi Pada Orang Yang Flu Biasa Gitu Atau Selesma Biasa Yaitu Ada Sesak Nafas Bener Nggak Ya Ada Sesak Nafas Gitu Ada Kehilangan Apa Namanya Indra Pengecap Dan Pembau Ya kan Gak Bisa Nyium Gak Bisa Merasa Gitu Kan Kemudian Batoknya Berbeda Berbedanya Apa Batok Covid Dengan Batok Biasa Batok Covid Cenderung Kering Dia Seperti Berdahak Tapi Dahaknya Tidak Bisa Keluar Gitu Kan Kalau Batok Pilok Biasa Dia Kebanyakan Adalah Batok Berdahak Yang Dahaknya Bisa Dikeluarkan Dengan Lebih Mudah Gitu Nah So What is The problem Dalam Surveillance Ketika Ada Pencatatan Gejala Pasien Yang Berkunjung Itu Kelihatan Bedanya Maka Kemudian Risk Factor Identification Disini Terjadi What is The cause Kita Mesti Cari Penyebab Apa Ya Ada Kemungkinan Infeksi Baru Enggak Gitu Karena Kalau Agent Penyebab Penyakitnya Itu Sama Jenis Virusnya Itu Sama Kemungkinan Besar Dia Akan Memunculkan Gejala Yang Sama Atau Mirip Pada Setiap Orang Ketika Gejalanya Berbeda So What is The cause Ini Yang Perlu Dilakukan Penyelidikan Lebih Lanjut Oh Ternyata Virusnya Baru Belum Ada Sebelumnya Yaitu SARS-CoV-2 Gitu Kan Ini Masuk Kedalam Ranah Public Health Approach Gitu Pendekatan Pendekatan Mas So Ini Sistem Surveillance Itu Sistem Surveillance Sebenarnya Semua Proses Ini Sistem Surveillance Tapi Ketika Sistem Surveillance Sudah Berjalan Dia Bisa Mengidentifikasi Ketika Ada Suatu Permasalahan Kesehatan Tentu Yang Terjadi Tidak Seperti Semestinya Tidak Seperti Biasanya Ada Hal Yang Beda Itu Hanya Bisa Dicek Atau Bisa Didapatkan Dari Kemudian Ketika Sudah Diketahui Oh Ternyata Ini Jenis Penyakit Yang Berbeda Intervention Evaluation What Works Ya Bagaimana Cara Mencegahnya Maka Pemerintah Menurunkan Atau Menerapkan Peraturan Awal-awal Dulu PSBB Gitu Kan Wajiban Protokol Kesehatan Wajib Pakai Masker Dari Masker Bahan Kemudian Dievaluasi Lagi Ternyata Enggak Bisa Enggak Begitu Optimal Proteksinya Sehingga Mesti Pakai Masker Yang Tiga Lapis Gitu Kan Masker Masker Yang Disposable Sama Jenis Maskernya Enggak Boleh Masker Yang Biasa Tapi Harus Yang Misalnya N95 Atau KF94 Yang Punya Daya Filtrasi Lebih Tinggi Dan Seterusnya Itu Intervention Dan Evaluation Intervention Itu Penarapan Kebijakan Yang Sering Berubah Kenapa Karena Ejennya Baru Jadi Pasti Akan Selalu Dievaluasi Dan Diamati Mana Ketetapan Atau Apa Namanya Kebijakan Yang Paling Tepat Dilaksanakan Di Masyarakat Gitu Kemudian Implementation How How Do You Do It Nah Implementation Itu Sebenarnya Lebih ke Bagaimana Penarapannya Sendiri Dalam Masyarakat Kembali Kedalam Response Ini Response Dari Pemerintah Saya Kalau Ngomongin Beri Contohnya COVID Itu Artinya Adalah Secara Umum Di Suatu Negara Atau Di Dunia Karena Ini Kejadian Luar Biasa Kemudian Response Response Itu Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Response Pemerintah Apakah Garcep Memberikan Kebijakan Yang Apa Namanya Flexible Atau Lugas Dalam Setiap Penyampaian Sehingga Mudah Dipahami Dan Diikuti oleh Masyarakat Atau Justru Malah Menyulitkan Misalnya Awal-awal Terkesan Menyulitkan Awal-awal Terkesan Menyulitkan Kemudian Sehingga Dirubah Kebijakan PSBB Menjadi PPKM Yang Lebih Terukur PPKM Pake Level Lihat Dari Sebaran Kasus Setiap Daerah Kalau Misalnya Daerahnya Padat Kasusnya Maka PPKM Akan Meningkat Kalau Dia Sudah Menurun PPKM Lebih Rendah Sehingga Ada Pelonggaran Dalam Aktivitas Masyarakat Ini Bentuk Implementasi Jadi Sepanjang Itulah Sistem Surveillance Dan Itu Bentuk Public Health Approach Apa sih Bedanya Sama Clinical Approach Misalnya Public Health Approach Selalu Melibatkan Masyarakat Secara Umum Kesasaran Kesasaran Kita Adalah Komunitas Sebenarnya Fokusnya Di Sana Nah Ini Surveillance Identification Intervention Evaluation And Implementation Nah Di Sini Core Science Public Health Kalau Apa Namanya Sedikit Mereview Sedikit Mereview Core Science Public Health Itu Ada Epidemiology Kemudian Surveillance Core Science Kemudian Prevention Effectiveness Keefektifan Upaya Pencegahan Lalu ada Informatics Dan Laboratori Ini Masuk Kedalam Pemahaman Era Digitalisasi Ya Makanya Kenapa Sistem Kesehatan Sekarang Ditransformasi Menjadi Sistem Kesehatan Digital Ini Saya Enggak Ngomongin Tentang Peminatan Tapi Core Science Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat Tari SM So Dari Gambaran Tadi Apa Public Health Surveillance Dari Gambaran Tadi Yang Saya Jelaskan Tentang Bagaimana Prosesnya COVID Itu Bisa Diidentifikasi Sebagai Suatu Masalah Baru Nah Public Health Surveillance Itu Didefinisikan Sebagai The Ongoing Ya Jadi Yang Perlu Di Underline Mungkin Saya Highlighter Disini Ada Kata-kata The Ongoing Yang Dilaksanakan Secara Terus Menerus Apa Yang Dilaksanakan Secara Terus Menerus Ya Systematic Collection Pengumpulan Secara Sistematis Apa Yang Dikumpulkan Health Related Data Data Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Kesehatan Ya Ada Esensialnya Data Esensial Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Kesehatan Yang Dikumpulkan Secara Sistematis Setelah Dikumpulkan Diapakan Dianalisis Gak Cuma Dikumpulkan Kemudian Dianalisis Tadi Kita Punya Kumpulan Data Register Pasien Batuk Pilek Yang Punya Gejala Yang Berbeda Ya Dulu Awal-awal Terdeteksi COVID Indonesia Itu Kalau Kata Ahli Epidemiologi Itu Sebelum Ada Ada Apa Namanya Penemuan Kasus Yang pertama Kali Dimana Di Depok Ingat gak Kasus Pertama Indonesia Orang Depok Ingat gak Yang diumumin Dua orang Ibu Dan Anak Ingat Kan Nah Itu Diprediksi Bahwa Sudah Pernah Sudah Pernah Atau Sudah Ada Di Beberapa Rumah Sakit Pasien Dengan Gejala COVID Yang Serupa Seperti Neumonia Yang Gejalanya Sampai Ke Turun Saturasi Oksigennya Nah Kenapa Bisa Didentifikasi Demikian Karena Datanya Dikumpukan Kemudian Dianalisis Ada Perbedaan Ada Ada Hal Yang Aneh Kemudian Diinterpretasi Habis Dianalisis Diinterpretasi Simpulannya Apa Kemungkinan Ada Infeksi Baru Maka Perlu Ada Kebijakan Khususus Untuk Menindaklanjuti Hal Tersebut Nah Data Itu Dikumpulkan Dianalisis Diinterpretasi Data Tentang Kesehatan Apapun Kalau Tadi Yang Saya Contohkan Data Tentang Gejala Suatu Penyakit Yang Berbeda Nah Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Ya To Planning Tujuannya Untuk Apa Untuk Merencanakan Kemudian Implementation Untuk Meng Implement Implementasikan Atau Menerapkan And Evaluation Dan Mengevaluasi A Public Health Practice Ya Untuk Mengevaluasi Jadi Untuk Merencanakan Menerapkan Dan Mengevaluasi Praktik-praktik Kesehatan Masyarakat Ketetapan Atau Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Masyarakat Nah Closely Integrated Ya Yang Secara Closely Ini Erat Kaitannya Dan Berintegrasi Dengan Timely Dissemination Jadi Teman-teman Sistem Surveillance Itu Harus Melakukan Pengumpulan Data Penganalisis Data Peninterpretasian Data Data-data Apa Yang Dikumpulkan Dianalisis Interpretasi Data Yang Berkaitan Dengan Status Kesehatan Atau Permasalahan Kesehatan Esensial Tujuannya Untuk Apa Data Itu Dikumpulkan Dianalisis Interpretasi Untuk Merencanakan Mengimplementasi Mengevaluasi Dari Praktik Kesehatan Masyarakat Yang Ada Yang Secara Erat Diintegrasikan Dengan Timely Dissemination Jadi Data Itu Harus Didiseminasi Disebarluaskan Makanya Kenapa Waktu Awal Covid Sampai Ke Akhir Tahun 2021 Kalau Enggak Salah Setiap Hari Pemerintah Mengumumkan Jumlah Kasus Baru Benar Di TV Berapa Yang Mati Kenapa Karena Harus Ada Timely Dissemination Penyebarluasan Yang Dilakukan Secara Berkala Of This Data Dari Data-data Yang Sudah Dikumpulkan Dianalisis Dainterpretasi To Those Nah Penyebarluasan Informasi Itu Kepada Siapa To Those Responsible For The Prevention And Control Kepada Mereka Yang Punya Tanggung Jawab Untuk Melakukan Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Nah Disini Orang Yang Bertanggung Jawab Bukan Hanya Pemerintah Atau Kementerian Kesehatan Atau Petugas Kesehatan Tapi Juga Masyarakat Karena Upaya Pencegahan Hanya Bisa Dilakukan Jika Masyarakatnya Patuh Terhadap Anjuran Benar Nggak Ya Kan Disuruh Prokes Mau Sebanyak Apapun Aturan Disampaikan Pemerintah Tapi Kalau Masyarakatnya Nggak Mau Menjalankan Kira-kira Pencegahan COVID-nya Terlaksana Nggak Nggak Kan Pemeran Utamanya Adalah Masyarakat Makanya Kenapa Masyarakat Berhak Mendapatkan Informasi Tentang Perkembangan Kasus COVID-19 Paham Maksud saya Jadi Are we Responsible Apakah Kita Sebagai Masyarakat Bertanggung Jawab Terhadap Upaya Pencegahan Pengendalian Jelas Ya Jadi Kalau Dalam Konsep Kesehatan Masyarakat Itu Seperti Yang Banyak Orang Bilang Bahwa Katanya Tenaga Kesehatan Merupakan Garda Terdepan Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 Tapi Kalau Dari Bidang Ilmu Kesehatan Kesehatan Masyarakat Sudut Pandang Public Health Surveillance Itu Berbeda Garda Terdepannya Adalah Masyarakat Garda Terakhirnya Adalah Tenaga Kesehatan Kenapa Karena Sudut Pandang Kita Adalah Memproteksi Orang-orang Yang Sehat Proteksi Orang-orang Sehat Hanya Bisa Dilakukan Dengan Si orang Sehat Tersebut Melakukan Upaya Pencegahan Pakai Masker Cuci Tangan Jaga Jarak Benar Enggak Ya Kalau Dia Sudah Terinfeksi Barulah Jadi Urusannya Dokter Sama Perawat Benar Enggak Nah Jadi Garda Terdepan Upaya Pencegahan Sebenarnya Masyarakatnya Bukan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Jadi Garda Terakhir Artinya Upaya Pencegahan Di Masyarakatnya Gagal Makanya Masyarakatnya Terinfeksi Barulah Dokter Dan Para Perawat Bicara Berperan Sama Ahli Laboratorium Gitu Ya Itu Perspektif Sudut Pandang Public Health Beda Ya Beda Dan Tidak Semua Orang Public Health Punya Sudut Pandang Seperti Ini Nah Beruntungnya Pemerintah Kita Punya Para Ahli Penasehat Yang Punya Sudut Pandang Public Health Makanya Kenapa Indonesia Berhasil Dibandingkan Negara Negara Lain Yang Let's Say Misalnya Amerika Yang Lonjakan Kasusnya Berapa Kali Puncak Dia Dibandingkan Kita Nah Itu Penjelasan Tentang Definisi Public Health Surveillance Jadi Kalau Ngomong Surveillance Itu Adalah Sebuah Proses Panjang Dan Banyak Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Diantaranya Ada Ongoing Terus Menerus Jadi Proses Collection Analysis Interpretation Itu Dilakukan Secara Terus Menerus Ya Gak Boleh Cuma Satu Periode Aja Tapi Terus Menerus Dan Ada Timely Dissemination Penyebar Luasan Secara Berkala Itu Perlu Perlu Dilakukan Secara Terus Menerus Gitu Nah Maka Dari Definisi Tadi Ya Kita Punya Beberapa Keywords Nah Keywords Dari Public Health Yang pertama Adalah Sistematic Dilakukan Secara Sistematis Berurutan Sesuai Dengan Metodenya Pengumpulan Dulu Ya Kemudian Analisis Diinterpretasi Itu Dilakukan Secara Sistematis Dan Tadi Saya Bilang Perlu Dilakukan Secara Apa On Ongoing Apa itu Ongoing Tadi Fitri Terus Menerus Ibu Dilakukan Secara Terus Menerus Dan Keywords Yang ketiga Adalah Collection Pengumpulan Ya Collection Pengumpulan Kemudian Analisis 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 Data Setelah Dianalisis Diinterpretation Setelah Dianalisis Didiseminasi Hasil Keputusannya Apa Dari Data Surveillance Tesebut Hasil Data Surveillance Juga Didiseminasi Dan Semua Ini Berkaitan Dengan Health Related Data Data Tentang Permasalahan Kesehatan Apapun Itu Ya Apapun Itu Data Makanya Public health Surveillance Sangat Terat Kaitannya Dengan Epidemiology Kenapa Karena Dia Bersifat Kuantitatif Yang Dianalisis Dalam Sistem Surveillance Yang Dianalisis Surveillance Adalah Data Data Dalam Bentuk Angka Kebanyakan Jumlah Penduduk Jenis Gejala Persentase Ya Angka Kematian Angka Kesakitan Cakupan Program Imunisasi Berapa Persen Itu kan Persentase Ya Nah Itu Tingkat Pengobatan Misalnya Berapa Dari Orang Yang Sakit Bisa Mengelesaikan Pengobatan TB Misalnya Itu Health Related Data Jadi Semuanya Bersifat Kuantitatif Angka Angka Maka Sangat Erat Kaitannya Dengan Ilmu Epidemiology Nah Link To Public Health Practice Jadi Sangat Berkaitan Dengan Public Health Practice Praktik Kesehatan Masyarakat Kenapa Disebut Public Health Karena Tadi Besumber Dari Masyarakat Datanya Informasinya Kunjungan Pasien Cakupan Imunisasi Misalnya Apa Namanya Tingkat Pengobatan Itu Public Health Related Practice Dan Dampaknya Kebijakannya Juga berlaku Untuk Masyarakat Jadi Kita Ngomongin Ini Ranahnya Adalah Public Health Kesehatan Masyarakat Nah Dari Sekian Keywords Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Kita Bisa Menyusun Definisi Public Health Surveillance Bener Enggak Bener Enggak Dari Semua Ini Kita Bisa Menyusun Coba Kalau Teman Teman Paham Saya Mau Tanya Siapa Ya Widya Ada Didefinisikan Menggunakan Bahasamu Coba Dari Yang Saya Jelaskan Sepemahaman Kamu Apa Itu Definisinya Surveillance Case Mas Surveillance Case Mas Itu Jadi Dia Yang Dilaksanakan Secara Terus Menerus Pengumpulan Sistematis Datanya Nah Itu Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Kesehatan Jadi Pertama Dikumpulin Dianalisis Dienterpretasi Untuk Merencanakan Mengevaluasikan Penerapan Praktif-raktif Kesehatan Masyarakat Yang Akan Disebarluaskan Kepada Masyarakat Itu Sendiri Bu Yang Akan Disebarluaskan Kepada Masyarakat Itu Sendiri Ya Yang Berperan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Pengendalian Jadi Secara Umum Tadi Sudah Sudah Benar Pengumpulan Analisis Interpretasi Data Berkaitan Dengan Masalah Kesehatan Yang Kemudian Didiseminasikan Ya Kan Tujuannya Untuk Apa Untuk Memonitor Ya Merencanakan Atau Mengevaluasi Suatu Kegiatan Kesehatan Masyarakat Gitu ya Public health Practice Seperti itu Oke Sudah Paham Alhamdulillah Nah Sekarang Goal of Public health Surveillance Tujuannya Apa Tujuannya Apa sih Dilakukan Public health Surveillance Tadi Sebenarnya Dalam Definisi Itu Udah Ada Ya Planning Ya Nggak Evaluation Gitu Kan Sebenarnya Udah Ada Di Sana Nah Jadi Secara Umum Tujuannya Adalah Profit Information Menyediakan Informasi Karena Di awal Kita punya Proses Pengumpulan Analis Dan interpretasi Data dulu Provide Information That can be Use Yang bisa Digunakan For health Action Ya Informasi Itu Yang kita Sajikan Itu Harapannya Bisa dipakai Untuk Tindakan Kesehatan Ya Health Action Kita mesti Apa Sebagai tenaga Kesehatan Ya By Public Health Personnel Yang Tindakan Itu Yang bisa Dilaksanakan Oleh Ahli Kesehatan Masyarakat Misalnya Oh Cakupan Imunisasi Balitanya Rendah Nih Jadi Penurunan Selama Masa Pandemi Covid Maka Perlu Dilakukan Apa Perlu Dilakukan Penguatan Edukasi Pada Masyarakat Benar Nggak Siapa Yang harus Menguat Edukasi Public Health Personnel Ya Para Promotor Kesehatan Kemudian Government Leaders Apa Yang harus Dilakukan Oleh Pemimpin Apa Namanya Pemerintah Kepala Dinas Kesehatan Kepala Puskes Bahkan Sampai Menteri Misalnya What Should They Do Dari Informasi Itu Artinya Mesti Kalau Leaders Kaitannya Sama Kebijakan Oh Kita Mereka Yang Nggak Jadi Imunisasi Gara-gara Covid Akhirnya Ada Namanya Bulan Imunisasi Anak Nasional Bian Ya Tanpa Melihat Status Imunisasi Sebelumnya Yang Balita-balita Itu Wajib Diimunisasi Tuh Imunisasinya Rombongan Ada Poliotetes Ada DPT Dan Ada MR Miseles Rubella Itu Contohnya And The Public To Guide Public Help Policy And Program Nah Information Itu Juga Mesti Didapatkan Oleh Public Kenapa Karena Public Sebagai Sasaran Dari Kegiatan Kesehatan Itu Sendiri Juga Kebijakan Dan Program Kesehatan Masyarakat Itu Perlu Digipe Perlu Di Apa Dipandu Di Watch Juga Diamati Atau Diawasi Oleh Masyarakat Jadi Masyarakat Ini Sebagai Mereka Yang Menerima Program Ya Yang Menerima Program Tapi Juga Mereka Sebagai Pengawas Gitu Ya Benar Enggak Berjalanan Baik Gitu Nah Makanya Sekarang Semua Data Terkait Dengan Program Program Pemerintah Laporannya Biasanya Dipublish Di Website Mereka Karena Kita Punya Akses Untuk Mengetahui Pelaksanaannya Seperti Apa Hasilnya Seperti Apa Kayak Gitu Nah Sekarang Ada Knowledge Check Ya Ada Knowledge Check Saya Silahkan Dibaca Silahkan Dibaca Saya Beri Waktu Satu Menit Untuk Dijawab Sendiri Sendiri Dicatat Aja Di Buku Masing-masing Nanti Saya Tanya Satu Orang Sudah Temu Jawabannya Satu Menit Ya Dibaca Dibaca Oke, Anissa Mutmainah. Nah, jawaban kamu apa? Kalau menurut saya yang C, Bu. C, ongoing, systematic. Oke, ada jawaban yang lain? Ega? Udah ega? C juga, Bu. Sama ya. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah, ongoing and systematic. Ada yang salah? Raisen yang salah? Enggak ya? Oke. Yang A kenapa salah? Asti? Yang A kenapa salah, Asti? Karena yang A itu sistemik, Ibu, bukan sistematik. Sedangkan surveillance itu dilakukan secara sistematik. Sistemik yang B? Iya, sistemik yang B ya? Oh, yang A sistemik juga ya? Yang A juga, Ibu. Oh, iya benar. Sorry, sorry, sorry. Sistemik ya. Oke. Terus, satu lagi, kenapa A salah? Noval, Ali, kenapa A salah? Karena, seperti yang kita tahu kan, public health ini ada sesuatu yang dilakukan secara ongoing atau terus-menerus, bukan short term. Iya, enggak boleh dilakukan secara short term. Oke, berarti A dan B itu salah ya. Yang D, methodical, methodical ini definisinya enggak jelas ya. Kalau yang seharusnya methodological gitu. Methodologic artinya dilakukan dengan metode tertentu. Tapi dia kurang tepat juga karena seharusnya dilakukan secara sistematis. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next. Silahkan dibaca. Dijawab sendiri dulu, nanti baru saya tanya. Sudah. Oke, saya tanya. Marcelita. What is your answer, Marcelita? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Apa itu? Untuk memberikan informasi yang akan digunakan untuk tindakan kesehatan masyarakat. Oke. Ada jawaban yang lain enggak? Haifa, jawabannya apa? Haifa. Saya B, Bu. Sama. B. Sama ya. Agnan? Halo, Agnan. Saya B juga, Bu. Oke. B ya. Ya. Let's see. Benar ya. Jawabannya adalah B. To provide information to be used for public health action. Nah. To give public health personal policies to regulate. Bener enggak? Public health surveillance luarannya kebijakan bukan? Kalau personal policies kan kebijakan personal ya. Enggak ya. Enggak. Karena yang mesti melakukan policies adalah government ya. Atau stakeholders gitu ya. Nah. To guide kongres? Enggak ya. Bukan untuk meng-guiding dilaksanakannya sebuah kongres kesehatan. Itu bukan tugasnya public health surveillance atau bukan tujuannya. Atau to keep public health aware of new disease. Ada kemungkinan enggak ya, Yang D? Fat Hatul. To keep the public aware of new disease. Gimana? Ada kemungkinan, Bu. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan, tapi itu bukan tujuan langsung ya. Karena tujuan, karena dari program surveillance itu, dia adalah proses pengumpulan analisis dan interpretasi data. Yang kita punya adalah information gitu ya. Yang berhak untuk membuat suatu kebijakan adalah stakeholder-nya. Yang kemudian, tujuan nanti setelah stakeholder mengetahui informasi tersebut, mereka bisa mengambil suatu kebijakan tertentu yang diinformasikan kepada masyarakat, sehingga baru masyarakat aware terhadap adanya potensi munculnya suatu penyakit yang baru. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik ketiga. Rules and uses-nya. Peran dan manfaatnya dari public health surveillance itu apa? Atau kegunaannya? Nah. Bentar. Uses of public health surveillance. Kalau tadi tujuan, sekarang kegunaannya. Kegunaannya public health surveillance itu, ini bentuk implementasi. To identify patients and their contacts for treatment and intervention. Untuk mengidentifikasi pasien, ini kaitannya sama penyakit menular. Untuk mengidentifikasi pasien and their contact sama kontak eratnya mereka. Makanya kenapa waktu COVID-19 ada kontak tracing ya? Nah, teman-teman mesti tahu juga kontak tracing itu enggak cuma diterapkan pada sistem surveillance COVID. Tapi kontak tracing juga diterapkan pada sistem surveillance KUSTA. Kemudian sistem surveillance-nya DPD. Kemudian sistem surveillance-nya apalagi yang sering dilakukan turun lapangannya. Nah, kontak tracing itu dilakukan untuk mencari tahu apakah ada orang lain juga yang kemungkinan terpapar agent yang sama. Virus atau bakteri yang sama dari penyakit yang diderita oleh si pasien. Tujuannya untuk treatment. Apa itu treatment? Misalnya pengobatan secara dini, early treatment, dan intervention. Intervention itu bisa tahapan lebih lanjutnya dari treatment. Kemudian yang kedua adalah detect epidemics. Have problems, changes, in health behavior. Untuk mendeteksi jika terjadinya epidemik. Yang tadi saya bilang. Kenapa bisa ketahuan ada COVID? Karena meskipun gejalanya lazim pada umumnya, tapi ada gejala yang berbeda yang menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan flu biasa. Makanya kenapa disebut sebagai epidemics. Nah, sebentar dulu saya mesti minum. Dan health problems, masalah kesehatan lainnya bisa diidentifikasi dari system surveillance. Dan jika ada perubahan perilaku pada masyarakat, itu bisa diidentifikasi pakai system surveillance. Changes in health behaviors. Nah, kadang kalau system surveillance yang tidak dibuat, changes in health behavior ini tidak terdeteksi. Terutama, kaitannya dengan penyakit tidak menular. Perbedaan penyakit menular dengan penyakit tidak menular apa sih? Kalau penyakit menular itu, proses sejadinya cepat ya. Kita terinfeksi sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, mungkin kalau inkubasinya lama, kemudian sakit. Ya kan? Demam, biasanya kalau ada infeksi demam, demam itu satu gejala khas dari infeksi. Kemudian, muncul gejala-gejala berikutnya. Sesuai dengan jenis infeksinya apa. Ya, kalau flu ya bersin-bersin, sakit tenggorokan, batuk, pilek, kalau misalnya DBD, lemas. Kemudian, baru ketahuan hanya jika dicek secara laboratorium gitu kan. Terus kalau tipus misalnya ya, demam tivoid. Kalau ada mua muntahnya, ada konstipasi atau diare misalnya. Itu demam tivoid. Nah, macam-macam penyakitnya bisa dideteksi. Tapi, kalau penyakit tidak menular, itu sangat lama prosesnya. Sehingga biasanya pemantauannya itu bukan hanya pemantauan dari peningkatan jumlah kasus. Penyakit tidak menular contohnya apa? Potensi, diabetes, stroke, kemudian kanker. Penyakit-penyakit tidak menular itu sifatnya menahun. Benar nggak? Ya kan? Si perokok, dia merokok, apakah besoknya langsung kena stroke? Nggak. 10, 20, 30 tahun lagi mungkin dia baru kena stroke. Ya kan? Nah, maka changes in health behavior ini penting. Perubahan dalam perilaku masyarakat ini penting untuk disurveillance-kan. Ini yang masih lemah di kita. Penting untuk diawasi supaya mencegah peningkatan perilaku berisiko penyakit tidak menular. Pola merokok, usia berapa sih masyarakat sudah mulai merokok? Ada changes nggak di sana? Kalau dulu anak-anak SMP, SMA baru merokok, sekarang anak SD aja udah banyak yang merokok. Ya kan? Itu ada changes nggak in health behavior? Ada perubahan pola perilaku masyarakat nggak? Perubahan. Kemudian masih merokok misalnya perempuan sama laki-laki proporsinya. Dulu itu perempuan merokok aib nggak sih? Ya, tapi sekarang kamu nongkrong di kafe lihat perempuan ngerokok banyak lah. Banyak. Dan mereka pede aja. Ya kan? Tuh. Changes in health behavior. Peningkatan proporsi perokok perempuan. Kemudian ada lagi tentang misalnya risiko diabetes. Trend konsumsi minuman manis. Misalnya. Nah. Kalau dulu kita jajan-jajanan minuman manis. Palingan ke warung beli es teh gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah banyak kafe-kafe ngetrend yang menyediakan minuman manis kan. Segala jenis boba-bobaan. Segala jenis kopi-kopian. Ada peningkatan konsumsi minuman manis pada masyarakat. Nah, itu secara sistem surveillance belum dilakukan oleh pemerintah kita. Kalau ditanya angkanya. Berapa persen masyarakat yang meningkat konsumsi minuman manisnya belum ada. Cari. Cuali kita melakukan riset sendiri. Karena pemerintah kita belum punya sistem surveillance itu. Nih, kalau di luar negeri mereka sudah punya datanya. Ya. Mereka sudah memonitor. Lalu selain itu juga mereka sudah punya kebijakan. Kita jajan minuman manis itu mahal harganya. Karena ada biaya cukai. Lalu selalu harus mengklaim bahwa produk itu rendah gula. Ada batasan jumlah gula yang boleh dimasukkan ke dalam minuman manis atau minuman kemasan. Sama juga dengan makanan. Garam misalnya. Konsumsi tinggi garam sikonya kemana? Penyakit apa? Hipotensi kan? Ya, hipotensi. Nah, makanan-makanan yang tinggi garam itu diatur sama pemerintahnya untuk ada batasan berapa gram maksima memasukkan jumlah garam dalam setiap kemasannya. Gitu. Dan juga lemak. Lemak trans. Kayak di Korea Selatan itu jajanan nggak boleh masukin lemak trans. Ya, lemak trans itu lemak yang sangat risiko menyebabkan gangguan kardiometabolik. Seperti kolesterol, stroke gitu ya. Nah, itu yang kita belum ada. Ya, ini tantangannya nih. Public health surveillance. Jadi, changes in health behavior di Indonesia masih belum bisa terdeteksi dengan baik gitu ya. Karena public health surveillance-nya belum ada. Nah, kemudian tujuan yang ketiga. Estimate magnitude and scope of health problem. Mengestimasi seberapa besar. Magnitude ini kalau gempa itu skala Richter. Kalau kita ngomongnya magnitude ya. Kencangnya semana sih? Seberapa kuat gitu ya. Sama scope. Scope ini ruang lingkupnya. Jadi, masalah kesehatan masyarakat ini jadi masalah berskala lokal, berskala daerah, provinsi, atau nasional. Atau bahkan internasional seluruh dunia misalnya. Nah, scope-nya ini bisa diestimasi. Sama magnitude-nya. Magnitude itu biasanya diukur dari berapa persen tingkat kesakitannya, berapa persen tingkat kematiannya, menimbulkan keparahan, berapa persen dia dapat menyebabkan kesehatan. Itu magnitude. Ya, bisa diestimate, bisa diestimasi dari sistem surveillance. Lalu, measure trends. Bisa mengukur trend. Trend ini apa? Pola perkembangan suatu masalah kesehatan dari tahun ke tahun. Kayak tadi. Jumlah perokok perempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Itu ada trend peningkatan namanya. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena public health surveillance, surveillance case mass ini dilakukan secara on going. Sehingga tiap tahun kita punya datanya. Jumlah perokok anak-anak setiap tahun yang meningkat. Ya kan? Kenapa bisa diketahui? Karena dari tahun ke tahun kita mengamati. Gitu ya. And characterized disease. Dapat mengkarakteristikkan penyakit. Jadi misalnya, kayak TB. TB dulu diobati sama satu regimen pengobatan TB yang selama enam bulan tingkat keberhasilannya tinggi. Tapi kesini-sini, makin banyak pasien TB yang gak mempan pakai obat regimen pertama. Artinya apa? Karakteristik penyakitnya ini sekarang semakin parah. Jenis agentnya, bakteri TB-nya ternyata dia semakin kebal. Resisten terhadap berbagai jenis antibiotik. Gitu. Jadi ada yang namanya TB-MDR sekarang. Dulu gak ada. Atau mungkin dulu sempat ada tapi gak banyak. Tapi sekarang TB-MDR itu makin banyak. Apa sih MDR? Ada yang tahu gak? Siapa saya tanya ya? Kau Runisa? Tahu TB-MDR gak? Gak tahu. Nah, MDR itu adalah multi drug resistant. Saya tulis di ini ya. Multi drug resistance. Resistance itu pakai apa? Saya lupa. Multi drug resistance. Dia kebal terhadap banyak jenis antibiotik. Kamu bayangin. Kuman TB-nya gak mati-mati. Dikasih obat. Ya, bisa sembuh gak pasiennya? Enggak kan? Itu makanya kenapa TB di Indonesia naik terus? Salah satunya itu. Nah, public health surveillance bisa mengkarakteristik suatu penyakit kayak gitu. Oh, ternyata sekarang banyak MDR-nya daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena di data gitu ya. Kemudian monitor changes in infectious and environmental agent. Nah, gak cuma penyakitnya doang teman-teman yang bisa diidentifikasi dari surveillance. Tapi surveillance juga bisa mengidentifikasi perubahan agent dari penyakit tersebut. Baik secara si agentnya sendiri maupun dari lingkungan. Ya, maksudnya seperti apa? Kalau ada perubahan iklim, perubahan musim, bersyukur di Indonesia cuma dua ya. Musim hujan, musim kemarau. Sehingga ada penyakit-penyakit khas yang cuma ada di Indonesia. Kayak DBD itu penyakit tropis. Kamu tinggal di Eropa, ada gak DBD? Gak ada. Nyamuknya gak kuat hidup di sana ya. Gak ada. Nyari IDES AGP di Swiss misalnya. Nemu gak? Gak ada. Kenapa? Ya, gak ada agentnya. Ya, gak ada agentnya. Kita di puncak aja. Di puncak banyak nyamuk, Kak. Perjanjian ke puncak tuh digigitin nyamuk. Enggak. Kenapa? Nyamuk tuh gak kuat dingin. Ya. Dia nyaman hidupnya di wilayah tropis. Nah, kalau misalnya perubahan lingkungan itu terjadi dengan adanya misalnya global warming, siklus musiman yang maju, musim hujan lebih panjang, artinya apa? Sangat menguntungkan bagi agent. Siapa agentnya? Si IDES itu sebagai faktor, ya. IDES AGP sebagai faktor dari penyakit TBD, itu akan hidup lebih lama dia. Siklus hidupnya lebih panjang. Musim hujannya lebih panjang soalnya. Ngerti gak maksud saya? Peningkatan kasus TBD-nya memungkinkan gak meningkat? Iya. Kenapa? Agentnya lebih banyak. Musim hujan lebih panjang. Nopal ngantuk, nopal si muka dulu. Oke. Ya. Didongengin sama saya pagi-pagi gitu ya. Kemudian assess effectiveness of program and control measure. Dan juga bisa menilai keefektifian program sama upaya pengandalian. Jadi, kayak apa ya. Banyak program-program di Indonesia yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai gitu ya. Itu bisa dievaluasi. Cocok gak sih? Gitu. Cocok gak sih kebijakan-kebijakan itu? Tuh. Kemudian develop hypothesis and stimulatory research. Nah ini, program surveillance itu bisa membantu untuk mengembangkan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara dari suatu masalah kesehatan. Yang sebagai landasan untuk dilaksanakannya penelitian lebih lanjut. Ini kayaknya harus diteliti lebih lanjut nih. Gitu. Kayak waktu identifikasi COVID. Ini penyakit baru nih. Kayaknya agentnya beda. Maka diteliti lebih lanjut. Ketemukan agentnya SARS-CoV-2. Yang dulu dikasih namanya belum SARS-CoV-2 ya. Dulu namanya apa tuh. Ketika dilihat, diidentifikasi, ternyata jenis penyakitnya itu. Eh sorry. Jenis agentnya itu mirip sama jenis agent penyebab penyakit SARS gitu. Maka disebut SARS-CoV-2. Nah, health surveillance, health surveillance bisa melakukan itu. Menstimulasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oke ya. Nah ini. Kalau di US. Karena CDC itu dari US ya. Dulu banget. Ada public health headlines yang bisa muncul dari adanya sistem surveillance yang baik. Whooping cough kills five in California. State declines an epidemic. Dulu. Nih dulu banget nih. Whooping cough itu apa sih? Batuk. Batuk apa yuk? Ada yang tau gak? Pak Iza. Whooping cough itu batuk apa Pak Iza? Parangkeswans harus tau ya. Macam-macam penyakit zaman dulu apa? Batuk rejan. Batuk rejan. Batuk rejan itu apa sih? Pertusis. Ya. Pertusis yang batuk itu 40 hari gak hilang-hilang. Itu namanya Pertusis. Nah, dulu di California. Ini jadi epidemic. Dulu nih. Kauan berapa ya? Sebelum ada vaksin DPT. Ya. Sekarang sudah terkendali. Kenapa? Karena sudah ada vaksin DPT. DPT kepanjangan dari. Lani Sambut Mainah. DPT kepanjangan dari? Sebentar, Ibu. DPT kepanjangan dari? Ayo. Termasal lima kan? Nah, harus tau nih jenis-jenis vaksin. DPT kepanjangan dari? Bantu jawab, Ibu. Ya, silahkan. DPT itu dipteri, pertusis, sama tetanus. Dipteri, pertusis, dan tetanus. Jenis vaksin yang diberikan kepada siapa? Sekarang diberikan pada siapa vaksinnya? Mau Dina Ismi? DPT diberikan pada siapa vaksinnya? Ada orang-orang yang kemungkinan mendapat penyakit tersesat, Ibu. Tampok umur berapa? Dan menyusui. Masa? DPT lho. DPT, saya yang ngomong DPT. Kalau Ibu Amil bukan DPT, dapetnya. Raihan? Dari Raihan? Hadir, Ibu. DPT dikasihnya ke siapa, Raihan? Umur Balita, Bu. Umur berapa? Balita banyak. Umur berapa? Kalau Balita berarti di bawah lima tahun ya, Bu. Dari umur 0 sampai 5 tahun mungkin, Bu. Yang wajib? Kalau yang wajib saya kurang tahu, Bu. Ayo. Coba kita ini ya, Najla. Ada Najla. Najla. Ya, ada, Bu. Yang saya tahu, DPT itu buat Balita usia 2 bulan atau 4 bulan dan 6 bulan, Bu. Itu yang lama. Nah, yang baru. Hampir benar, itu yang lama. Sekarang yang baru. Dulu aturan lamanya begitu. Nah, kenapa sih bisa berubah aturannya? Karena ada sistem surveillance. Sekarang aturan baru itu DPT dikasihnya jedanya hanya 1 bulan. Ya, pada bayi ya. Yang wajib ya, yang wajib ya. Jadi dikasihnya usia 2, 4, dan 2, 3, dan 4 bulan. Ya, 2, 3, dan 4 bulan. Itu imunisasi DPT diphteri, pertusis, dan tetanus. Diphteri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri diphteri. Pertusis itu penyakit batuk rejan. Tetanus itu, nah, kalau tetanus itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri juga. Bakteri tetanus yang banyak menginfeksi ibu hamil dan bayi. Ya, ibu hamil dan bayi. Makanya kenapa divaksinnya pada ibu hamil dan bayi? Karena dulu kaitannya sama penggunaan alat kesehatan yang tidak steril. Jadi, gunting, jarum suntik, pisau yang membantu persalinan. Ternyata tidak steril. Ada infeksi bakteri tetanusnya. Sehingga bayinya meninggal. Ya, gitu. Kalau sekarang, tapi tetap dikasih ya. Kemudian, UCDC Repo shows adult obesity growing or holding steady in all states. Ini kayaknya satu masalah global ya. Obesity. Kalau kamu baca data riset kesehatan dasar, adult obesity di Indonesia juga meningkat. Kemudian, increase in deaths from pneumonia and flu. Peningkatan kematian akibat pneumonia dan flu. Nah, flu musiman ini di Eropa itu jadi masalah. Makanya kenapa diwajibin? Virus flu itu senang banget di wilayah dingin. Ya, karena mereka bisa survive hidupnya. Maka ketika sudah masuk musim gugur dan musim dingin di wilayah 4 musim, itu penyakit flu musiman banyak menyerang masyarakat. Ini di US. Di Indonesia bisa nggak bisa. Kita juga bisa kena flu musiman. Maka kalau ikatan dokter anak Indonesia itu menganjurkan vaksinasi flu setahun sekali. Kemudian, number of rare e. coli cases in US rose last year. Rose ini meningkat ya, teman-teman. Ternyata ada kasus infeksi SRC ya coli yang jarang meningkatlah tahun lalu. Kenapa bisa ada peningkatan? Karena ada sistem surveillance di sana. Kita tahu jumlah aslinya itu nggak banyak. Tiba-tiba tahun ini meningkat. Nah, kemudian percentage of New Yorkers sliding up is down to 14%. Ini tentang apa ya, percentage of lighting up ini apa ya. Saya nggak begitu paham nih, kita skip aja ya. Saya lupa tentang apa. Nah, kemudian ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, kenapa bisa ada peningkatan, diketahui peningkatan SRC ya coli cases di US? Karena di sini, federal official said, Nah, a national monitoring system for foodborne illness detected an increased number of sickness last year. Siapa yang bisa mendeteksi? Ada national monitoring system. Ada sistem monitoring nasional dari foodborne illness. Penyakit menular akibat makanan. Ya. Penyakit yang ditularkan lewat makanan. Tuh, contohnya. Oke. Knowledge check lagi. Silakan 30 detik identify the surveillance uses that can be linked to the New York Timeline's Equality article. Nah, silakan dibaca dulu. Pertanyaannya adalah Surveillance use yang kegunaannya surveillance di sini itu apa? Coba artikel New York Times-nya dibaca dulu. Terima kasih. 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 Infectious and Environmental Agent. Agentnya ada perubahan. Kenapa? Ada keterangan di sini. Kan ada keterangan tentang Detected an Increased Number of Sickness. Peningkatan angka kesakitan from a group of rare E. coli bacteria dari kelompok grup yang langka jenis bakteri E. coli related to the little known yang berkaitan dengan apa namanya jenis bakteri yang masih sedikit diketahui dan highly toxic dan tinggi toksisitasnya yang pernah has been ravaging Germany. Raffaging artinya apa? Raffaging artinya apa? Melanda. Melanda. Yang pernah melanda Jerman ternyata agentnya udah masuk ke US. Ya. Udah masuk ke US. Jadi ada perubahan environmental dan agent. Kemudian assess effectiveness and program. kenapa effectiveness and programnya ada assessment di sini di kalimat dalam paragraf kedua. For the first time untuk pertama kalinya the group of rare E. coli strains ya strain E. coli yang langka ini was collectively identified secara kolektif di identifikasi di identifikasi as the cause of more illness in the US than the more common form of the pathogen. Nah kenapa? Karena probably more laboratories have begun to test for their presence. Jadi program laboratorium yang sudah mulai mengidentifikasi menguji keberadaan jenis bakter yang baru ini membuahkan hasil. Jadi ketahuan peningkatan kasus E. coli ini disebabkan oleh jenis E. coli yang baru. Gitu ya. Gitu. Ya. Jadi efektif nggak programnya? Efektif. Dapat mengidentifikasi adanya agent yang baru karena lab-nya bekerja. Lab-nya bekerja. Gitu. Oke. Nah sekarang legal basis ini kayaknya saya jelasin secara singkat aja di US ya. Jadi kalau di authority conducting public health surveillance kalau di US itu ada states of authority based on the US constitution. Ya. Ada general welfare clause sama interstate commerce clause. Kalau CDC CDC itu punya respon ketika ada suatu penyakit atau kondisi yang berdampak terhadap kondisi interstate. Interstate itu antar negara bagian. Ya. Atau misalnya CDC akan merespon jika diundang oleh suatu negara bagian di US. Kalau di US kan ada 50 berapa negara bagian? banyak ya. Kalau Indonesia provinsinya 35 sekarang ya. 33 lagi. Nah. Kalau state-based notice available disease surveillance system ini juga di US. Jadi kita skip aja karena agak beda. Knowledge check-nya juga kita nggak usah. Oke. Sekarang attribute. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? kita masih punya sekitar 40 menit. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini ya. Jadi minggu depan materi baru. bisa tanya? Oke. Tipe sama attribute. nah public surveillance itu ada dua macam. Gampang. Ada yang pasif, ada yang aktif. Perbedaannya apa? Kalau surveillance yang pasif itu penyakitnya, data-data penyakitnya dilaporin, dilaporkan dari penyelenggara pelayanan kesehatan. Kalau di kita buskes ngelapor ke dinkes, dinkes ngelapor ke kemkes. Gampangnya begitu. Itu namanya surveillance pasif. Dan cenderung bersifat simple, sederhana. Tidak butuh banyak effort. Dan inexpensive atau kita nggak sebut cheap, kadang juga agak mahal, tapi inexpensive. Tidak begitu mahal. Tapi dia punya keterbatasan, sistem surveillance yang mudah dan cenderung murah ini punya keterbatasan, kenapa? Incompleteness of reporting and variability of quality. Laporannya seringkali nggak lengkap. Dan juga ada keragaman dari kualitas datanya. Kenapa bisa demikian? Karena misalnya saja di Puskesmas, orang yang bertugas atau tenaga kesehatan yang bertugas memegang program surveillance-nya sendiri kadang belum kompeten dalam proses pengumpulan, pencatatan, analisis, dan interpretasi datanya. sehingga saya dilaporkan seadanya. Atau orang registernya yang nggak lengkap mencatat. Kayak data pasien masuk. Kadang nggak ditimbang, cuma ditensi, bener nggak? Kadang nggak dikukus suhu, kadang gejala nggak ditanya lengkap, bener nggak? Kadang nggak ditanya punya riway penyakit nggak? Gitu. Ya. jadi tergantung, itu sangat bergantung pada plan kesehatannya. Gitu. Dan itu kualitasnya beragam. Sering nggak? Nggak lengkap. Sering. Dari data nasional aja, banyak provinsi yang nggak lapor. Gitu. Ya. ini kekurangan dari sistem surveillance pasif. Karena ya CAMCAS tinggal menerima doang. Nah, ada bentuk sistem surveillance yang aktif. Seperti apa? Yaitu Health Agencies Contact Health Provider Seeking Report. Jadi, dari CAMCAS-nya, ya, dari CAMCAS-nya turun langsung ke DINCAS atau ke PUSCAS dan mereka minta laporan. Biasanya kalau yang kayak gini, orang-orang DINCAS sama PUSCAS itu gedaba gedumbuk pasti bikin laporan. Bener nggak? Mau nggak mau harus dilengkapin. Gitu ya. Nih, sistem surveillance yang aktif. Kemudian, karakteristik lainnya ensure more complete reporting of conditions. Menjamin laporan yang lebih lengkap. Tadi yang saya bilang. karena diminta. Nah, kemudian use in conjunction with specific epidemiology investigation. Dan aktif surveillance ini seringkali digunakan sebagai conjunction. Conjunction itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia-nya itu dia semacam kata sambung. Ya kan? Tapi kalau dalam sistem conjunction itu penghubung. menghubung untuk dilakukannya investigasi epidemiologi yang spesifik. Gitu. Contohnya kalau ada peningkatan kasus kayak kalau yang di US contoh tadi. Infeksi Sresia calling-nya meningkat. Gitu. Ya. Kemudian ini perbedaannya. Dan ada types of public health surveillance. Jenis surveillance kasus lainnya ada yang namanya sentinel. Surveillance sentinel ada yang sindromic surveillance. Nah surveillance sentinel itu apa? Ya. of health event by health professionals who are selected to represent a geographic area or a specific reporting group. Nah surveillance sentinel ini surveillance ya pelaporan masalah kesehatan oleh tenaga kesehatan yang hanya terpilih. Jadi kalau misalnya di Indonesia hanya sebagian wilayah aja yang disuruh lapor. Itu boleh berupa surveillance aktif maupun pasif. Kalau sistem surveillance general itu semua kayak KEMCAS itu punya berapa dinas kesehatan di setiap provinsi dia punya berapa PUSCAS semua PUSCAS itu kalau ngomongin surveillance imunisasi dasar ya semuanya harus bikin laporan. Ada berapa jumlah bayi? Ada berapa yang sudah divaksin berapa yang belum? Jenis vaksin apa saja yang cakupannya bagus mana yang masih kurang? Kan vaksinnya bayi banyak ya dari BCG, DPT, MR, polio, HIV, nah itu berapa persen yang lengkap berapa persen yang semuanya harus lapor tanpa terkecuali itu sistem surveillance biasa. Tapi ada yang namanya surveillance sentinel. Surveillance sentinel hanya dilakukan di sebagian wilayah saja yang dianggap paling urgent. Jadi misalnya contoh HIV ya surveillance HIV biasanya ada yang bersifat sentinel ada yang general. Yang sentinel adalah pada provinsi yang punya prevalensi lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional. Contohnya di mana? Di Jakarta, di Papua, di Jawa Timur misalnya. Itu wilayah-wilayah yang punya prevalensi surveillance lebih tinggi dibandingkan prevalensi HIV lebih tinggi. Jadi wilayah-wilayah itu mesti bikin surveillance sentinel. Jelas ya maksudnya ya. Tuh. kemudian ada sindromic surveillance. Kalau surveillance sindromic ini basisnya adalah fokus terhadap satu atau beberapa gejala tertentu. Ya daripada apa concernnya ke diagnosis dokter atau hasil laboratorium. Jadi biasanya sindromic surveillance ini kalau ada gejala-gejala aneh yang belum diketahui agentnya apa. Biasanya dilakukan sindromic surveillance. Kayak gitu. Nah surveillance karena dilakukan secara sistematis maka ada atributnya. Nah atribut surveillance itu ada banyak. Ada usefulness kebermanfaatan ada data quality kualitas data ada timelines timelines itu apa namanya ketepat waktuan gitu ya kemudian flexibility seberapa fleksibelnya sistem itu dan simplicity nah usefulness itu how useful is the system kebermanfaatannya apa kegunaannya apa ini penting karena kaitannya sama tujuan apa sih tujuan dilakukan surveillance itu karena setiap masalah kesehatan punya tujuan surveillance yang berbeda-beda nah kemudian data quality kualitas data nah kualitas data ini penting karena menentukan bagaimana cara kita mendapatkan datanya bagaimana cara kita menyajikan dan menginterpretasi data so pertanyaannya adalah how reliable are the available data data yang tersedia itu seberapa reliable sih kalau di manajemen data kita belajar definisi reliable itu apa ya kemudian how complete and accurate are data fields in the reports received by the system nah tadi kaitannya sama surveillance aktif dan pasif seberapa lengkap seberapa akurat data di lapangan yang diterima oleh sistem ini tentang kualitasnya kalau datanya bolong-bolong kualitasnya gimana bagus gak jelek kan gitu ya jadi penting banget kualitas data dalam sistem surveillance kemudian timeline how quickly are reports received ingat dalam sistem surveillance itu harus dilaporkan dan laporannya harus disebarluaskan ya kan maka dalam sistem surveillance itu harus jelas timelinenya misalnya sistem surveillance ada yang dilaporkan tiap 3 bulanan ada yang tiap 6 bulan ada yang tiap tahun tergantung kalau misalnya imunisasi itu biasanya dilaporin tahunan ya kalau misalnya laporan kasus ispa itu biasanya dilaporkan per 3 bulan kenapa karena ispa itu jenis penyakit yang sering terjadi benar gak ya kan hampir tiap bulan itu ada musim ispanya kemudian timelines eh tadi udah ya nah flexibility how quickly can the system adapt to changes kalau misalnya ada perubahan kondisi sistem surveillance nya bisa beradaptasi gak masih bisa dipakai gak kayak misalnya ada transformasi digital ya sistem penjatatan yang tadinya manual terusnya tenaga kesehatannya harus masukin ke website itu transformasi digital itu eh dapat diikuti gak sama sistem surveillance nya gitu jadi harus fleksibel nah kemudian simplicity sistemnya gampang gak dilakukan sama tenaga kesehatan susah gak dikerjainnya gitu ya nah harusnya sih bagus harusnya dia mudah dilakukan sehingga nanti kalau misalnya ada apa rolling penugasan siapapun bisa melakukan sistem itu dengan sedikit latihan dasar saja gitu supaya bisa dilakukan secara terus menerus karena biasanya yang udah-udah nanti teman-teman akan ada punya pengalaman turun lapangan saya dulu pernah penelitian tentang kusta di puskesmas itu saya nanya kan kalau kusta kan penyakitnya menahun ya dari 10 tahun yang lalu orangnya juga masih hidup gitu ya tapi datanya orang yang udah kasih sakit kusta yang bakalan sakit kusta terus gitu kan nah habis itu saya nanya ke puskes ini kok datanya nggak lengkap ya saya mau minta lengkapi data petugas surveillance kustanya bilang apa maaf ya bu saya baru yang megang data sebelumnya udah di rolling saya nggak tahu yang data yang lama kayak gimana itu sering banget terjadi di puskesmas jadi saat perpindahan tugas orang-orang itu ya orang-orang yang bertugas itu ya lepas tangan gitu dan datanya nggak ada yang bertanggung jawab orang yang baru megang dia ngerasa gue dulu nggak ngurusin data itu gitu jadi dia nggak mau tanggung jawab coba kamu bisa bayangin kualitas data nasional kita kalau petugasnya kayak gitu bayang ya jadi sistem surveillance kita kualitasnya juga sebelum digitalisasi itu masih berantakan sekali nah ada atribut yang lain ada stability stability itu stabil dilakukan dalam kondisi apapun bisa ya kemudian sensitivity sensitivity itu keberhasilan si sistem itu menangkap masalah yang memang di disasar gitu tujuan utamanya mau menangkap tentang cakupan vaksinasi ya bener nggak bisa nangkap itu pada bayi gitu ya kemudian predictive value positive nah how many of the reported cases meet the case definition the case definition seberapa banyak kasus yang dilaporkan itu memenuhi definisi kasus yang ditentukan ini sebenarnya agak agak dalam ya saya nggak akan bahas sekarang dan representativeness nah sistemnya mewakili populasi nggak bisa nggak dipakai buat populasi itu misalnya kita ngebahas tentang kesehatan lansia di suatu wilayah yang jumlah lansianya sedikit sekali representativeness nggak gitu ya kemudian acceptability ya seberapa mudah dipakai atau dapat diterima oleh sistem dalam penggunaannya nah ini jadi atributnya banyak yang nanti akan kita bahas secara detail dalam sesi berikutnya saya nggak bisa jelasin secara spesifik dulu sekarang karena nanti waktunya nggak cukup kemudian ada knowledge nah contohnya di New York coba bisa dibaca kira-kira jenis surveillance-nya aktif atau pasif kalau kasusnya seperti ini silakan 30 detik oke Oke, yang belum saya tanya sih ya Pak ya. Kau Ironisa, ada? Ada Ibu. Yang mana jawabannya? Aktif Ibu. Kenapa? Karena dari instansinya itu yang menghubungi, 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 menghubungi ini, Ibu. Menghubungi distriknya. Menghubungi distriknya. Oke. Menghubungi distriknya setiap Jumat. Setiap Jumat. Jadi aktif. Oke. Kemudian terakhir ya, proses surveillance case mask. Masih ada waktu ya. Proses 15 menitan lagi. Public case surveillance process. Nah, ini tahapannya. Jadi, ada data collection. Ini dari definisinya aja udah berurut ya teman-teman ya. Gampang kalau dihafalin ya. Data collection, data analysis. Jadi dikumpulin dulu datanya. Dianalisis, diinterpretasi, disebarluaskan. Dan harus ada tindakan yang diambil. Nah, sebelum data itu dikumpulkan, putuskan dulu tujuannya dari sistem surveillance. Jadi, harus ada dulu tujuannya untuk apa. Kemudian, nah, tujuannya nanti kita bahas secara detail dalam sesi berikutnya kalau dicontoh ya. Sumber data dari sistem surveillance, nah ini nih. Sumber data dari sistem surveillance itu bisa berasal dari laporan penyakit. Atau laporan dari gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien dari pelayanan kesehatan. Misalnya di repuskes atau di rumah sakit. Kemudian bisa juga dari rekam medis. Electronic health records. Contohnya, hospital discharge data. Rekam medis gampangnya. Kemudian ada vita record. Nah, vita record ini biasanya dari duk capil. Angka kematian sama kelahiran. Pakai sertifikat. Ya. Sertifikat lahir dan sertifikat kematian. Ada registris. Registris ini catatan register. Contohnya dari register kanker. Register imunisasi. Sekarang semua penyakit sudah ada registernya ya teman-teman. Dan bisa dari survei. Nah, survei ini biasanya dilakukan periodik secara nasional maupun regional. Kalau gizi ada surveinya gizi. Kalau kesehatan dasar ada risk cash dust 5 tahun sekali. Kemudian ada survei demografi dilakukan sama BKKBN. Itu ada SDKI juga 5 tahun sekali. Nah, cuma tahunnya beda. Nah, ini bisa dijadikan sumber data untuk surveillance. Jadi, sumber datanya macam-macam. Kemudian, kalau di Amerika ada namanya National Notifiable Disease Surveillance System. Secara nasional ini notifiable. Notifiable ini ada notifikasinya. Jadi, setiap wilayah mesti melaporkan ke pusat. Ini ada internationally notifiable disease. Nah, kalau internationally termasuk Indonesia juga. Kenapa? Karena Indonesia masuk negara anggota WHO. Kan ada negara yang bukan negara anggota WHO ya. Contohnya Taiwan. Taiwan itu bukan negara anggota WHO. Kalau Indonesia masuk negara anggota WHO. Nah, negara anggota WHO mesti melaporkan beberapa kasus penyakit yang menjadi concern dunia. Contohnya adalah smallpox. Cacar. Kemudian, poliomilitis. Poliomilitis ini penyakit polio. Ya, kita dulu udah eradikasi. Tapi waktu itu sempat muncul lagi polionnya. Makanya kenapa masih vaksinasi terus ya. Kemudian, human influenza caused by any new subtype. Kalau ada jenis virus baru penyebab flu pada masyarakat di negara kita, kita mesti laporin ke WHO. Atau severe acute respiratory syndrome atau SARS ini dulu. Nah, sekarang jadinya COVID. COVID itu, KMK mesti laporin ke WHO. Nah, ini bentuk internationally notifiable diseases. Dan kebanyakan adalah penyakit menular. Nah, kemudian data analysis. Dalam data analysis ini yang perlu dipertimbangkan adalah siapa yang akan menganalisis data. Metodologinya pakai apa. Terus, seberapa sering akan dianalisis. Ini yang perlu dipikirkan. Nanti kita bahas secara spesifik. Jadi, nanti langkah-langkah ini kita bahas secara spesifik di sesi berikutnya. Jadi, mesti kompeten banget ini orang-orangnya yang mengerjakan data analysis. Kemudian, ini contoh. Ini contoh dari data analysis New York State dan New York City. New York State ini ada yang di bagian atsir. New York City adalah di bagian warna biru tua. Nah, ini patients hospitalized with West Nile virus infection by week. New York 1999. Nah, ini data tentang jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Akibat penyakit West Nile. Sekarang sudah tidak ada West Nile virus. Dan disajikan secara mingguan. Nah, teman-teman bisa lihat dari penyajian data mingguan ini. Kelihatan adanya outbreak. Ledakan kasusnya pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan Agustus. Benar tidak? Ya kan? Nah, nanti saya bakalan sering ngasih data-data kayak gini buat kamu baca dan interpretasi ya. Nah, di sini. Yang kuning ini adalah puncaknya. Baik di daerah New York City maupun di New York State. Nah, ini daerah yang terjadi penurunan pada di akhir Agustus sampai awal September. Nah, kemudian ada surveillance by place. Ini contoh. Kita bisa menyajikan data dengan map atau peta. Makanya nanti kenapa kita belajar menyajikan datanya pakai tableau. Kita akan belajar pakai tableau. Di sini dilihat. Nah, kelihatan bahwa sebarang kasus yang berwarna merah. Sebarang kasus yang berwarna merah ini ada North Queen Sarosuvai Area. Itu banyak terjadi di daerah Queens. Di daerah Queens sebelah sini. Dibandingkan di New York, di Winchester, atau di Nassau, di Bronx, atau daerah Kings. Itu masih banyakan di daerah Queens. Queens wana. Ternyata Queens utara. Itu ya. Sebarang kasusnya. Tuh. Kemudian. Nah, ini data analyze by person. Nanti kita ini deh. Kita belajarnya nanti ya. Data analyze by person. Di sini ada pola penyebaran penyakit berdasarkan orang. Semuanya karakteristik orang nih. Nanti kita belajar di minggu berikutnya ya. Gimana sih cara bacanya. Nah, kamu lihat data di sini. Pada usia di atas 70 tahun, berapa persen population at risk-nya? Polanya seperti apa? Coba. Siapa yang belum saya tanya ya? Sudah semua ya ditanya ya? Ada yang belum ditanya nggak? Faisal. Kenapa yang ini dikotakin merah, Faisal? Iya, Ibu. Iya. Kenapa, umat, tadi nggak kali-kali? Kenapa dikotakan merah? Yang dua baris ini kenapa dikotakan merah? Kira-kira kenapa? Mungkin menurut saya ya, Bu, ya. Karena dari umurnya nggak sih, Bu? Tansia seperti itu. Karena? Karena di sini apa di umurnya ini, umur-umur Tansia seperti itu, Bu. Terus? Terus? Populasinya rendah ya, Bu. Fisikonya. Ini kayaknya saya mesti ajarin cara baca data ya. Oke. Ntar saya ajarin cara baca data. Kemudian ini, kalau yang seks. Udah sekena jenis kelamin. Siapa yang belum saya tanya ya? Ada yang kelewat nggak? Si Raisal nggak join ya? Join di awal belum, Raisal? Join di awal, Bu. Ya, hilangkan singa mungkin. Oke. Mau Dina? Ini yang jenis kelamin? Gimana bacanya? Orang yang dirawat di rumah sakit tersebut itu lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, Ibu. Sekitar 53 persen. Mungkin itu. 53 persen mana? Itu yang nomor of patients. Ya nggak sih, Bu? Oke. 53 persen lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki. Kalau yang tadi, yang usia? Baipa? Yang usia yang dikotakkan? Yang populasi paling banyak itu di usia 70 sampai 79 sama lebih dari 80 tahun. Itu sebesar 31 persen sama 20 persen. Yang lebih banyak apanya? Banyak apanya? Resiko populasi, eh, resiko populasi ya, Bu? Judulnya apa itu judulnya? Sudah. Data analisis. Nah, saat kita membaca data, ya, nanti saya ajarin. Saat kita membaca data, itu kita lihat dulu judul. Ya. Ini Demographics for Person Hospitalized for WNV WNV itu West Nile Virus Oke? Penyakit West Nile and Population Rate of Infection. Jadi, karakteristik demografi orang yang dirawat di rumah sakit akibat penyakit West Nile Virus. Di sini kita lihat ada analisis data by person, artinya menganalisis berdasarkan karakteristik pasiennya. Nah, kalau di usia, karakteristiknya kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rentang usia pada interval 10 tahunan itu didapatkan ternyata pasien yang dirawat adalah paling banyak mereka yang berusia 70 tahun ke atas ke atas Waisal bukan ke bawah ke atas ya 70 tahun ke atas kenapa? tadi disebutkan proporsinya atau persentasenya adalah 31% pasien berusia 70 sampai 79 tahun dan dan 20% pasien yang dirawat berusia lebih dari 80 tahun artinya penyakit ini sangat rentan menimbulkan keparahan pada mereka yang sudah lansia jelas ya oke nah kemudian saya baru ngomongin proporsi belum tentang rate of infection ya karena rate of infection ini juga berpengaruh atau berkaitan jadi tingkat penularannya juga berbanding lurus dengan proporsi karakteristik pasien yang lansia jadi orang yang lansia lebih rentan terinfeksi West Nile virus dibandingkan mereka yang tidak lansia karena rate of infection meningkat sekali ya enggak kamu bandingin sama yang 60-an aja ini 33% yang 60-an hanya 16 bukan persen ya 16 eh 33,7 per 1 juta penduduk ini kamu mesti baca rate of infection per million population million itu artinya 1 juta ya million population million artinya 1 juta nah kalau seksnya berdasarkan jenis kelamin tadi sudah benar dibacanya yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan ya sama proporsinya ini tingkat penularannya juga ini ya 7,2 lebih tinggi dia 7,2 per 1 juta populasi tuh tuh pemanasan baca data kita belajar lebih banyak ya susah ternyata ya baca data ya baca table grafik itu susah tadi saya nggak nyuruh baca yang ini nih ya kan kita baca map gimana saya nggak nyuruh baca diagram ini ntar kita belajar cara bacanya ya oke orang kesmas harus pinta baca data karena nggak semua tenaga kesehatan bisa baca data kalau kamu lulus nggak punya skill apa-apa nanti kamu dibilang ah orang kesmas bisa apa sih kita nggak bisa nunjukin keunggulan kita apa nguntik pasien bisa nggak enggak ya nggak ngambil darah pasien bisa nggak nggak bisa ngasih obat pasien bisa nggak nggak bisa kenapa sasaran kita bukan pasien sasaran kita masya lakat maka kalau ditanya orang kesmas punya ahli apa analisis data sini gue bisa gitu data mau kayak gimana sini gue bisa baca mau angkanya bikin mata juling juga sini gue bisa baca gitu kan iya kita punya satu skill kompetensi yang unggul di sana jadi maksudnya itu yang mesti dibanggakan kalau kompetensi yang dibanggakan kamu nggak nguasain apa yang mau dibanggakan ntar udah lulus malah justru malah bikin minder ya nggak sih ya nanti kalau ketemu sama nakas-nakas lain kamu minder ditanya kompetensinya bisa apa nggak bisa gitu maka nanti akan sangat saya tekankan teman-teman bisa baca data itu ya kemudian data interpretasi interpretasinya gimana nah closely coupled with data analysis tadi kita lagi interpretasi itu namanya ya baca data itu lagi interpretasi tapi nanti interpretasi bisa lebih dalam lagi saya akan minta kamu bikin tulisan nanti nggak cuma lisan ya ngebaca datanya kayak tadi itu Faisal sama siapa yang tadi saya minta tanya hi-fi ya apa yang saya minta baca tadi siapa tuh nah itu nanti saya minta untuk menulis juga jadi report itu pasti ditulis nggak cuma di presentasikan secara lisan ya laporan surveillance-nya nah kemudian setelah di interpretasi nah ini contoh kasus yang tadi ya nah probably because more laboratories have begun to test for the presence ini adalah penyajian laporan hasil surveillance yang dicampaikan disampaikan melalui New York Times media masa bener nggak masuk berita nih hatinya apa nah ini proses apa namanya disemi dise diseminasi penyebar luasan ya disebar luaskan dari bisa lewat newsletter bisa lewat bulletin bisa lewat alerts kalau kayak KMKs tuh dia punya pusdatin pusat data dan informasi itu semuanya dilaporin tuh walaupun belum belum rutin juga ya pusdatinnya KMKs juga masih kurang bagus saya lihat terus bisa summary report kemudian bisa lewat jurnal bisa lewat press release kalau New York Times ini tadi press release atau social media ya ada akun Instagramnya KMKs akun Instagramnya puskesmas mereka boleh menyampaikan hasil laporan data diseminasi dari sistem surveillance nya mereka karena semua orang wajib tahu gitu kan berhak tahu dan terakhir adalah belum ya link to action nanti dulu nah target audiensnya siapa dari data diseminasi tadi nah tergantung kita mau diseminasi dimana kemana kalau misalnya pakai press release sama jurnal beda gak targetnya beda press release atau sosmed targetnya siapa targetnya masyarakat luas kan kalau jurnal targetnya siapa targetnya para ilmu ilmuwan akademisi ya gak supaya jadi referensi untuk diteliti lebih lanjut tapi kalau di press release sama sosial media targetnya masyarakat maka ada perbedaan di sana dalam penggunaan bahasa bener gak kalau kita nyampein di medsos misalnya kamu bikin flip di Instagram ngasih tahu bahwa misalnya cakupan imunisasi anak itu sekarang turun tapi kamu pakai bahasa yang susah masukin grafik mulu orang ngerti gak kira-kira gak ya nah kalau kita sampaikan itu di jurnal itu make sense kenapa karena sasaran kita adalah akademisi para ilmuwan yang memang pada dasarnya sudah paham gitu nah ini nah sasaran audiens ini menentukan media apa yang harus kita pakai untuk diseminasi data surveillance nya kalau sasaran kita ada public health practitioners ya maka kita perlu bikin laporan yang disebarluaskan kepada setiap institusi kesehatan jadi kayak ke puskes-puskes ke dinkes itu laporannya mesti dikirim tuh dikasih ke mereka biar baca ya atau clinician and other health care providers ini juga kalau misalnya mereka punya forum-forum tenaga kesehatan forum-forum profesi forum dokter forum perawat ini perlu disampaikan ke mereka kalau polisi yang ada decision makers ini biasanya laporannya bisa berbentuk policy brief ya kalau kita bikin laporan surveillance ke para pemangku kebijakan gak boleh banyak-banyak berlembar-lembar gak satu dua lembar aja karena biasanya para politik politisi itu gak mau banyakkan baca data ya community organization ini kita bisa kasih laporannya nah kalau general public masyarakat umum tadi gunakan bahasa yang mudah dan menarik di medsos di berita-berita pakai headline yang menarik orang buat baca gitu jadi tergantung target audiensnya maka medianya apa gitu ya dan kemudian link to action kalau udah ada laporannya harus ada actionnya ya should always have a link to action harus ada actionnya nah ini ada contoh lagi peningkatan kasus whooping cough ya monitor trends and pattern indices reflectors and ages dalam penyakit pertussis nah di tahun 1922 sampai tahun 2000 di US ini terjadi apa nih kalau dari grafiknya saya tanya siapa di sini Asti ibu bacanya gimana terjadi penurunan kasus dari eh gimana ibu terjadi penurunan kasus pertussis pada tahun 2000 di US dimana pada tahun 1922 sampai 1930 kasus pertussis di US itu meningkat sampai 250 ribu kasus gitu abu oke ada yang mau menambahkan reihan ini ini saya pakai bahasa saya sendiri aja ya ibu boleh ini merupakan monitor trend dan pattern dari penyakit pertussis atau whooping cough nah dari awal tahun 1922 sampai tahun pertengahan tahun 1935 sampai 1940 itu terjadi peningkatan pertussis dengan grafik yang naik turun tetapi terjadi puncaknya pada pertengahan sekitar tahun 1935 dengan jumlah kasus 250 ribu tetapi dari tahun tersebut sampai tahun 2000 secara dekade per dekade terjadi penurunan yang signifikan sehingga angka pada tahun 2000 hampir menyentuh angka 0 pada kasus pertussis tersebut sudah cukup lengkap dari raihan jadi di awal terjadi peningkatan kasus dari 1922 sampai 1930 namun kemudian menurun melambat gitu ya menurun melambat sampai tahun 1950 dan lumayan menurun meningkat sampai tahun 1970 hingga mendekati angka 0 kasus dan sempat sedikit mengalami kenaikan kalau kamu lihat garisnya dia agak menjauhi garis 0 tahun 1990 sampai tahun 2000 ya nah jika ada kejadian seperti ini hasil monitoringnya maka link to action nya apa nih teman-teman lihat ada daerah yang dikotakan disini dari 1980 yang sudah hampir 0 udah 0 kali ya udah sempat kena titik 0 nih garisnya kemudian kok dia agak menjauhi garis 0 lagi artinya sempat ada peningkatan kasus lagi kan walaupun tidak separah dulu gitu maka link to action nya apa nah perlu dievaluasi nah ternyata begini nih kalau kita gedein ya kalau kita gedein yang 1980 sampai 2000 begini naik loh teman-teman ternyata ternyata yang dari di bawah 2000 sempat naik menjadi hampir 10.000 kasus di tahun 2000 ya dari tahun 1980 so apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan dari data ini artinya mengevaluasi lagi program imunisasinya benar gak imunisasi pertosisnya sama perlu dilihat yang menyebabkan peningkatan kasus ini agentnya masih sama gak karena dalam puluhan tahun ada kemungkinan gak mutasi agent ada ya virus atau bakterinya berevolusi berevolusi kok berevolusi bermutasi ada kemungkinan kan sehingga menyebabkan gejala yang lebih parah atau tidak tidak mempan dengan vaksin yang ada gitu sehingga mungkin perlu dibuat modifikasi vaksin baru atau tidak itu perlu dilakukan maka link to action itu itu maksudnya paham ya maksud saya jadi dicari tahu kenapa bisa naik gitu penyebab ini apa kemudian diteliti oke nah ini knowledge check saya gak tahu eh udah ada jawabannya coba dilihat kita kita diskusi aja karena waktunya udah habis ya the option that is not a part of the public health surveillance process yang bukan menjadi bagian dari proses surveillance adalah data storage kalau storage itu cuman disimpen di surveillance data itu gak boleh cuman disimpen intinya gitu ya jadi datanya harus di diseminasi di kumpulin eh di kumpulin dulu di diseminasi habis itu link to action nah eh ntar dulu saya stop share dulu karena waktunya udah habis saya mau ngecek ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan minggu depan gitu ya materinya sudah selesai sorry tidak cukup sepertinya waktu tanya jawab jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh dicatat dulu nanti minggu depan kita diskusi gitu ya oke kalau saya lihat RPS kayaknya tidak ada tugas ya paling minggu depan aja saya kasih saya kasih ini saya kasih kuis ya minggu depan kuis kayak realisan kemudian di KS saya kasih skor mingguan oke nanti materinya saya share di Google Drive yang sudah ada di siakat terima kasih saya ambil waktunya 5 menit moga-moga 10 menit cukup kita tutup dengan hamdallah bersama hamdallah Rabbul Alamin jangan kesihatan semuanya yuk Agnan belum banyak saya tanya minggu depan saya tanya banyak ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam